Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita memulai perkulian kita pada malam hari ini Terlebih dahulu kita membahas terkait dengan tugas kemarin Seperti yang terlihat di layar ada 3 poin yang harus diperhatikan ya Terkait tugas kemarin Yang pertama yaitu screenshot spesifikasi komputer Kedua screenshot aplikasi di dalam komputer ataupun HP Yang ketiga uraikan berupa hardware dan softwarenya Nah kita bahas untuk ini Ada teman saudara yang mengumpulkan tugas yang saya sebutkan tadi Ini saya tidak sebut nama ya Di sini dia menggunakan Redmi Note 8 Nah yang saya inginkan bukan yang seperti ini Jadi misalkan gini Redmi Note 8 Dalam situs GSM Arena Ini kan sudah jelas apa-apa saja spesifikasinya Sekarang saudara ini Ketikkan Apa yang termasuk di dalamnya hardware Hardware itu apa saja Nah hardwarenya ini tinggal ini Tinggal baca ini Jangan dikopas semuanya Hardwarenya tinggal memilih Misalkan Ini pakai Sorry sorry Pakai prosesornya apa Terus GPU nya apa Kemudian Kamer HP nya berapa Jadi ini di Apa ya Diketik ulang Tidak dikopas Nah Setelah itu Ketikkan Nah Softwarenya itu apa saja Softwarenya misalkan Opera Mini Terus Facebook Whatsapp Setelah itu Baru Ini Di dalam hardware Dan juga software Itu kan ada Beberapa jenis Kayak hardware itu kan ada Input output device Yang pada pertemuan kemarin Itu kan sudah Dibahaskan Nah Ini Hardware itu ada Input output device Kemudian storage Kemudian CPU terkait Yang tadi Prosesornya apa Namanya berapa Dan seterusnya Kemudian softwarenya Sistem operasinya Apa Program Aplikasinya Apa Disebutkan Nah bukan Yang Ini Pluck Kopas dari Internet full Tanpa edit Jadi Biar Ini Saudara juga Tahu Apa Apa aja Yang dimasuk Dengan hardware itu Apa Istilahnya Ketika Disodori Sebuah HP Saudara Juga Sudah Ini Apa Bisa Memetakan Apa Istilahnya Di dalam HP itu Apa aja Yang bentuk HP itu Menjadi Siap dijual Kayak Hardwarenya Kameranya Berapa MP Rampai Berapa Operating Sistemnya Bagaimana Dan spesifikasinya Biar Lebih Jelas Terus Terus Sekarang Kita Ini Langsung Ke Perkulian Kita Pada Malam Hari Ini Yang Pertama Kita Bahas Terkait Dengan Sejarah Internet Sejarah Internet Dimulai Pada Tahun 69 Dimana Departemen Pertahanan Amerika Mengadakan Riset Tentang Jaringan Komputer Riset Ini Dikenal Dengan Nama ARPANET Yang Merupakan Akronim Dari Advanced Research Project Administration Network Sementara Pada Awal Tahun 80 Jaringan ARPANET Ini Diubah Menjadi TCP IP Atau Transmission Control Protocol Atau Internet Protocol Lalu Kemudian Sejarah Dukungnya Dita Pada Tahun 72 Yaitu Roy Tom Linson Menyempurnakan Program Terkait Tentang Sural Atau Surat Elektronik Yang Lebih Dikenal Dengan Istilah Inggris Email Lalu Pada Tahun 88 Jerko Oikarinan Menemukan Internet Relay Jetting Internet Relay Jetting Ini Kalau Saudara Ingat Pada Tahun Dulu Era 90an Itu Dikenal Ada Aplikasi Jetting Yaitu MIRJ Kemudian Ini Fasilitas Internet Fasilitas Internet Itu Ada Lima Yang Pertama Yaitu World White Web Kemudian Sural Atau Surat Elektronik FTP Discussion Group Dan Juga Telnet Kita Bahas Satu-satu Yang Pertama Yaitu World White Web Itu Merupakan Kelaman Yang Isinya Saudara Bisa Mengakses Informasi Berupa Teks Gambar Suara Film Dan Lain Lain Nah Software Browser Diantaranya Dapat Digunakan Yaitu Internet Expoler Yang Mana Sekarang Berubah Menjadi Microsoft Edge Lalu Kemudian Firefox Chrome Opera Safari Dan Lain Lain Kedua Surat Elektronik Atau Sural Adalah Pesan Yang Dapat Dikirimkan Diterima Maupun Disimpan Suatu Waktu Dapat Diambil Kembali Oleh User Melalui Internet Atau Jaringan Elektronik Yang Ketiga Yaitu FTP Atau File Transfer Protocol Adalah Layanan Internet Untuk Melakukan Transfer File Antara Komputer Kita Dengan Server Di Internet Yang Keempat Adalah Discussion Group Adalah Layanan Internet Untuk Orang-orang Yang Sudah Kita Kenal Berdukar Informasi Berdiskusi Dan Berdialog Dengan Orang Lain Yang Terakhir Yaitu Telnet Merupakan Beberapa Server Di Internet Yang Membolehkan Kita Untuk Mengakses Dan Menjalankan Beberapa Program Yang Telah Di Instal Pada Komputer Kita Beralih Ke Sural Surat Elektronik Mulai Tahun 80-an Sural Sudah Bisa Dinikmati Oleh Kalaya Umum Baik Itu Versi Yang Gratis Maupun Berbayar Nah Ada Beberapa Sural Berbasis Web Yang Diberikan Secara Cuma-cuma Di Antara Yang Di Antaranya Yang Populer Yang Bisa Kita Gunakan Yaitu Google Yahoo Dan Juga Outlook Nah Ada Beberapa Poin Penting Yang Diperhatikan Dalam Penggunaan Sural Setidaknya Ada Enam Yang Pertama Yaitu Jangan Mengirim Lanjut Atau Forward Sural Tanpa Berpikir Kegunaan Bagi Orang Yang Dituju Jadi Jangan Asal Kita Membagikan Sorry Mengirim Lanjut Sural Tanpa Kita Berpikir Ada Gak Kegunaan Bagi Orang Yang Kita Tuju Yang Kedua Jangan Mengirim Sural Dengan Lampiran Yang Terlalu Besar Jadi Kita Ini Apa Istilahnya Efisiensi Kan Ini Berkaitan Dengan Data Yang Kita Gunakan Apakah Kita Menggunakan Jaringan Rekatul Wifi Ataupun Jaringan Data Ponsel Jadi Biasanya Kita Dalam Kerjaan Itu Yang Kita Gunakan Paling Aplikasi Ini Apa Kayak Dokumen Berupa Work Excel PowerPoint Itu kan Tidak Terlalu Besar Mungkin Yang Besar Ketika Laporannya Kayak Foto Video Kan Terlalu Besar Berapa Giga Jadi Kita Harus Pandai Mengelola Berapa Data Yang Kita Upload Dan Juga Data Yang Ketiga Selalu Isi Kolom Subjek Jangan Dibiharkan Kosong Jadi Email Yang Saudara Kirim Ataupun Terima Pasti Ada Keterangan Keterangannya Bagaimana Apakah Itu Terkait Dengan Rekunmen Tugas Atau Perintah Dari Atasan Yang Keempat Hati-hati Dengan Pesan Masuk Terutama Di Smap Bisa Jadi Ketika Anda Klik Pesan Yang Masuk Itu Itu Bisa Berupa Virus Ataupun Hal-hal Yang Tidak Kita Inginkan Contohnya Kita Bisa Diretas Lewat Kiriman Link Yang Kita Tidak Tahu Apa Kiriman Itu Dari Siapa Jadi Jangan Asal Mengklik Sesuatu Yang Kita Tidak Tahu Apa Tujuannya Yang Kelima Jangan Menggunakan Huruf Kapital Karena Dapat Menimbulkan Kesan Bahwa Yang Menerima Email Itu Kita Sedang Dalam Keadaan Marah Yang Terakhir Gunakan Kata-kata Yang Santun Berikutnya Tentang Search Engine Atau Mesin Mencari Program Komuter Spesial Berhubung Internet Yang Dibutakan Untuk Mencari Alamat Sesuatu Hal Yang Tidak Dimengerti Dan Sesuatu Yang Sudah Viral Melalui Penggunaan Kata Kunci Dan Juga Tagar Penyedia Mesin Pencari Yang Terkenal Diantaranya Baidu Bing Google Yahoo Yandex Dan Seterusnya Maksud Dari Mesin Pencari Itu Ini Misalkan Kita Menggunakan Ini Layanan Dari Google Nah Ini Ini Adalah Mesin Pencari Misalkan Kita Lihat Di Google Trends Ini Melihat Apa Yang Sedang Trends Lewat Nah Di Google Ini Ini Kelihatan Apa Aja Yang Menjadi Trending Baru-baru Ini Misalkan Ini Liverpool Versus Chelsea Ada Kurang Lebih Sekitar 500 Ribu Penelusuran Kemudian KLB Demokrat 100 Ribu Penelusuran Coba Sekarang Kita Beralih Kelintas Search Engine Kayak Menggunakan Hashtag Glitter Mohon maaf Agak Lambat Internet Setelan Setelan Nah Ini di Twitter dia menggunakan kata kuncinya adalah hashtag Dr.Strength, Scarlet Witch, LDII KLB Botong terus Jeon apa itu Jeon, Wonwood, Rangers Hours Marsuki Ali, Muldo, Kosep Demokrat dan seterusnya kata kunci ataupun tagar selain berguna untuk merampingkan sebuah data, itu bisa dimanfaatkan ketika di era society 5.0 ini, dimana pada era ini ini kita kan harus informasikan sangat deras, jadi bisa dimanfaatkan untuk ini, apa istilahnya yang saat ini viral jadi panjenengan bisa memanfaatkan kata kunci yang sedang hits, yang sedang hot hot nya yang dibahas di dunia maya bisa untuk menaikkan viewer ataupun subscriber kemudian terakhir ini penyimpanan atas awan atau cloud computing penyimpanan atas awan atau cloud computing merupakan metode penyimpanan data di sejumlah server yang dikelola pihak penyedia layanan penyedia layanan terkait penyimpanan atas awan ini yang populer diantaranya yaitu Google Drive, OneDrive, Dropbox, Mega dan lain-lain ada pun keunggulan penyimpanan atas awan dibandingkan dengan memori fisik konvensional antara lain ada tiga yang pertama dapat diakses menggunakan perangkat apapun dan dimanapun asal terkoneksi dengan jaringan internet yang kedua dapat membagi data di server ke biaya-biaya lain dengan cepat dan mudah yang ketiga keamanan dan kebutuhan data terjamin ini saya contohkan aplikasi layanan cloud computing lewat kita pakai Google Drive saja kita login email sini masukkan password nah ini ketik pilih ini lalu kemudian ini pilih Drive biasanya saudara menemukan Drive ini ketika mengisi formulir Google formulir ataupun ini apa pencadangan WA nah aplikasi Google Drive ini memang ada yang gratis ataupun diberbayar untuk yang gratis ini dikasih Google sebesar 15GB tidak selebihnya Anda bisa berlangganan kapasitas yang diatas yang 15GB kemudian ini yang terakhir terkait tentang plus minus adanya internet dalam kehidupan ada hal-hal yang positif dan juga negatif ada lima hal positif yang saya bisa rangkum mengenai adanya internet yang pertama internet itu menghubungan jutaan komputer yang tersebar di seluruh dunia yang kedua internet tidak terikat pada organisasi apapun yang ketiga organisasi dapat bertukar informasi baik secara internal maupun eksternal yang keempat internet dapat digunakan untuk semua platform yang terakhir internet dapat digunakan siapa saja untuk mencari akses informasi maupun kebutuhan bisnis kemudian kita beralih ke minusnya ke minus adanya internet ada setidaknya enam hal terkait minus internet dalam kehidupan yang pertama ada penipuan nah ini banyak kita jumpai pada transaksi-transaksi digital kedua pencurian data pribadi nah ini juga lagi hits dulu waktu ini apa whatsapp whatsapp meng-share informasi pribadi kemudian nomor tiga kerusakan informasi baik individu maupun korporasi nah ini biasanya ini terkait dengan pinjaman online nah biasanya orang-orang yang melakukan pinjaman online ketika dia tidak bisa melunasi pinjamannya biasanya oleh yang punya lembaga kayak misalnya contoh kredifu kredifu ketika ada nasabah yang tidak bisa menjual melunasi hutangnya otomatis memang ada beberapa tindakan-tindakan ya untuk pendekatan baik itu apa yang secara baik-baik maupun tidak baik nah yang tidak baik ini biasanya dia akan ini apa memberikan informasi-informasi kepada orang yang mengenal saudara dimana ketika mengunduk aplikasi pinjol itu kan otomatis ada pemberitahuan apakah aplikasi ini boleh mengakses media kayak kontak gambar dan seterusnya nah disitu dia akan memberikan informasi bahwa saudara telah melakukan kegiatan hutang-hutang namun saudara belum bisa mengundasi nah itu pasti dia akan melakukan social harassment agar apa ya dalam tanda kutip nama baik saudara itu dianggap orang minus kemudian yang keempat pemasaran produk dan layanan ilegal nah ini juga lagi mark ya ini terkait dengan aplikasi ini snack video kemudian fitub nah kemarin itu kan lagi bumi-buminya di akun lambi-lambi itu aplikasi yang bisa apa ya eh tiktok kayak gitu aplikasi yang bisa kita bisa ini apa ada pendapatan kita bisa memperoleh pendapatan lewat aplikasi kayak fitub tiktok lalu kemudian snack video ketika aplikasi ini kan memang belum ini ya apa melakukan perizinan di OJK jadi dikatakan ilegal karena dia tidak melakukan izin administrasi ke lembaga otoritas jasa keuangan jadi sebenarnya bisa aplikasi itu untuk digunakan saudara untuk menambah bundi-bundi uang namun karena dia tidak mentaati tata aturan perundangan di Indonesia jadi aplikasi tersebut dianggap ilegal ini aplikasi apa ya kayak tiktok kest fitub dan juga snack video ini tergolong kayak di e-commerce itu ini yang dinamakan startup bakar uang jadi dia semakin tinggi menawarkan income nah itu dia diharapkan banyak orang yang menggunakan aplikasi tersebut sehingga di apa urutan google play store ataupun app store itu aplikasinya otomatis akan dikenal oleh masyarakat sehingga yang nota benedi itu akan memberikan impak kepada si pemilik aplikasi bahwa cuannya akan bertambah ketika aplikasinya terkenal kayak dulu trennya whatsapp mengeser data pribadi otomatis aplikasi sejenis kayak telegram signal itu akan terkerek di downloadan dan juga penggunaan yang kelima yaitu terkait industri ini pornografi nah dulu kan sempat ada yang terkenal dengan ini video 19 detik kemudian yang ke enam nah ini ini juga penting mengurangi sifat sosial manusia jadi kayak ini ya kita tidak memandang bahwa situs kitabisa.com itu memang situsnya baik tujuannya baik namun kan lebih banyak bergerak di dunia internet kita tidak secara langsung dalam apa kita secara langsung bahwa apa ya donasi yang kita donasikan ke situs tersebut tersampaikan itu menjadi sangat penting bahwa rasanya kayak berajar tata muka ataupun tidak lureng daring itu rasanya sangat berbeda sudah selesai jadi ini pertemuan kita kali ini kan membahas tentang sejarah internet lalu kemudian surah terus mesin pencari search engine dan juga penyimpangan atas awan sekarang tugas saudara ini kan membahas tentang internet nah tugas saudara adalah bagaimana pendapat anda terkait tentang rencana wacana revisi undang-undang ITE apakah saudara setuju undang-undang tersebut direvisi undang-undang informasi dan rasasi elektron apakah saudara setuju atau tidak tolong diberikan alasan dan juga argumen yang tepat sama ini undang-undang perlindungan daga pribadi apakah itu merupakan undang-undang yang sangat penting atau tidak tolong saudara sebutkan alasannya oke cukup sekian kuliah kita pada malam hari dan kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh